Pasukan Hezbollah kembali meluncurkan sejumlah roket ke Israel Utara pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Serangan mendadak tersebut terjadi saat pasukan Israel sedang melakukan latihan militer. Situs berita INET melaporkan, dua roket Hezbollah jatuh di komunitas Slomi dan Goren. Dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam serangan kali ini. Namun, sejumlah rumah dan mobil di Goren tampak mengalami kerusakan parah. Sementara itu, pihak Pasukan Pertahanan Israel mengatakan tengah melakukan latihan militer mendadak untuk mempersiapkan pasukan tempur dalam Perang Front Utara. Dikutip dari The Times of Israel via Tribun News, Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024, latihan tersebut dipimpin oleh Divisi Operasi, melibatkan seluruh komando, sayap dan direktorat IDF, serta staff umum. Diketahui perbatasan Israel dan Lebanon telah menjadi zona konflik sejak perang di Gaza meletus. Kedua kubu terlibat saling serang hampir setiap hari, sehingga menyebabkan ratusan pejuang Hezbollah tewas. Sementara Israel hanya mengakui kematian sejumlah tentara meski berbanding terbalik dengan data di lapangan. Saat ini, penduduk yang tinggal di perbatasan kedua negara tersebut telah dievakuasi dengan alasan keamanan. Jumat, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.